Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Didi TV Pada edisi ini kita akan membahas kata Pareso Pareso dibawa turun Walaupun sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Minangkabau Perlu dipahami bahwa kata Pareso merupakan konsep berkebudayaan yang sangat fundamental bagi masyarakat Minangkabau Kata ini berkaitan erat dengan kata Raso dan Aso yang telah dibahas pada edisi-edisi sebelumnya Seperti olahraga yang bertujuan menjaga kesehatan dan kebugaran badannya Pareso merupakan aktivitas olahjiwa untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan keseimbangan batinnya Pareso diduga berasal dari kata Raso yang mendapat imbuhan Pa Yang bermakna memperlakukan atau membuat sesuatu menjadi sesuatu seperti kata dasarnya Seperti Pak Kudo, Pak Budak, Pak Tuan, Pak Hambo, dan lain-lain Karena terjadi kesamaan bunyi homofonisasi dengan kata Pareso yang bermakna memiliki sifat atau kecenderungan atau kesukaan Maka terjadi pergeseran bunyi A pada kata dasar Raso menjadi E dengan varian I sehingga menjadi Pareso atau Pariso Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata Pareso bermakna memperlakukan hasrat, kehendak, atau karsa yang lahir dari Raso Sebagai mana Raso yang asal, asal, usul, asli, atau usali yang muncul secara alamiah, naluriah, ilahiyah Raso yang muncul pertama adalah Raso naluriah, alamiah, anugerah Tuhan yang Maha Esa Walaupun tidak bermuatan makna yang persis sama Kamus besar Bahasa Indonesia menggunakan kata periksa sebagai padanan kata Pareso Periksa adalah kata kerja yang bermakna melihat-lihat dengan teliti Kata ini menjadi kata kerja aktif transitif dengan menambah imbuhan me Sehingga menjadi memeriksa yang bermakna melihat dengan teliti Atau mengetahui keadaan sesuatu Baik atau tidaknya, salah atau benarnya, dan sebagainya Kedua menyelidiki untuk mengetahui sesuatu Untuk mempelajari, mencari pengetahuan, dan sebagainya Menelaah Ketiga, menanyai orang untuk mengetahui salah atau tidak, dan sebagainya Mengusut sebuah perkara Mempertimbangkan dan mengadili sebuah perkara Dan yang keempat, mengontrol, mengawasi, mengamati, dan sejenisnya Namun dalam konsep kebudayaan atau adat Minangkabau Pareso bermakna lebih khusus ke dalam diri Walaupun objek dari aktivitas pareso adalah lingkungan di luar diri Namun penekanan makna pareso lebih banyak kepada subjek yang melakukan aktivitas tersebut Diri, self Walaupun terkesan menggunakan persepsi badannya Indra, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit Pareso adalah aktivitas yang lebih menghandalkan pertimbangan batinnya Artinya, walaupun seseorang telah melakukan konsultasi ilahiyah dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Sesaat mengalami getaran batin yang kita sebut raso Raso di bawah naik Yang mendorong hasrat, karsa, atau kehendak melakukan sesuatu Adat Minangkabau mengajarkan agar anak kemenakan untuk tidak langsung bereaksi, bertindak, bekerja, berkarya, mengikuti dorongan karsa, hasrat, dan kehendak tersebut Mereka harus melakukan timbang-timbang, tenggang-tenggang raso, maraso-rasoan Dan memperhitungkan akseptabilitas atau keberterimaan lingkungan Baik secara sosial maupun alam terhadap tindakan, aksi, perbuatan, kerja, dan karya yang dilakukan Mereka harus mempertimbangkan dampak manfaat dan mudarat dari tindakan, perbuatan, ucapan, pekerjaan, dan karya yang dihasilkan Saudara, kehadiran kata pareso dalam konsep kebudayaan adat Minangkabau Menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau diajarkan untuk menjunjung tinggi prinsip toleransi yang berketuhanan Maksudnya adalah bahwa semua tindakan, perbuatan, ucapan, perilaku, dan karya yang dihasilkan dari dorongan hasrat, kehendak, atau karsa Harus dilakukan setelah melalui proses timbang-timbang dan tenggang-tenggang raso Raso dibawa naik, pareso dibawa turun Ini adalah konsep toleransi yang hakiki Yang merupakan bijo, cikal bakal lahirnya dan tumbuhnya prinsip pri kemanusiaan yang adil dan beradab Yang merupakan bijo, cikal bakal lahirnya dan karya yang dihasilkan Yang merupakan bijo, cikal bakal lahirnya dan karya yang dihasilkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!